Intro Kejutan luar biasa, pekan ini seolah dirita seartis sekaligus presenter Rina Nose. Pasalnya baru satu tahun mengenakan hijab, kini tiba-tiba saja Rina memutuskan untuk melepas hijabnya, mengguncang heboh di dunia maya. Pasalnya keputusan Rina untuk tak lagi mengenakan hijab mulai dikuak Rina lewat status akun sosial media pribadinya di Jagad Maya, mengundang keterkejutan luar biasa sekaligus menjulangkan pro kontra sengit, baik dari kalangan fans hingga haters Rina di dunia maya. Begitu derasnya reaksi keterkejutan dan pro kontra publik, sampai-sampai Rina khusus membuat status dan menyediakan kolom komentar di sosial media. Di dunia nyata, Rina yang akhirnya angkat bicara tanpa lagi mengenakan hijab, juga menggulirkan permintaan maaf di hadapan publik. Sebelumnya saya minta maaf dulu sama terutama semua penggemar-penggemar aku ya. Minta maaf dulu, mereka yang udah pernah lihat perubahan aku, terus sekarang kembali berubah lagi pasti akan kecewa dan itu wajar banget sih. Makanya aku sengaja untuk membuka kolom komentar, sengaja supaya silahkan mereka meluapkan apapun yang ingin mereka katakan tentang aku, kebencian, keburukan, silahkan. Karena aku juga perlu mempelajari itu, jadi supaya aku bisa tahu komen-komentar mana aja yang memang bisa diambil hikmahnya, mana yang memang harus diabaikan. Uniknya, bukan hanya fans dan masyarakat saja yang dibuat terkejut, teman dan rekan Rina pun konon turut shock atas keputusan mengejutkan Rina. Jika Irfan Hakim sempat dikabarkan menyayangkan keputusan Rina, maka lain halnya dengan sederet artis seperti Ramzi. Kalau Anda mungkin mau bisa di rumah melihat kenapa Rina baru sampai menangis, saya sudah menangis beberapa bulan yang lain, itu saja. Jadi, ya kita doakan saja, mudah-mudahan hidayah itu bisa datang lagi kepada Rina. Ya, gue tahu sih, ini pasti bakalan rame, karena kan memang ini kan sebuah langkah yang cukup mengejutkan sebetulnya. Kehatiinlah, kehatiin dengan apa yang terjadi. Dan semoga kita semakin dikuatkan oleh apa yang kita yakini saat ini, dan kalaupun nanti dalam prosesnya kita ternyata menemukan sesuatu, semoga tidak cepat puas dalam sesuatu yang sudah kita temukan itu. Target, gitu ya, sebagai teman kerja. Kalau ditanya, itu tiba-tiba, nggak tahu sebelumnya. Sudah sering melakukan diskusi, tapi kan balik lagi yang menjalankan ini semua. Kalau untuk urusan keyakinan, untuk urusan dan lain-lain, ini kan urusan pribadi. Kecewa mungkin tidak ada hak lu untuk kecewa, tapi menyayangkan dia. Aku yang aku salutin ya, begitu tadi aku buka hijab, mereka ini tahu betapa berat keputusan ini. Betapa berat kamu nanti akan menghadapi omongan orang banyak. Betapa berat ini, gitu. Dan mereka mensupport aku dengan itu. Semangat ya. Meskipun aku tahu di antara mereka ada yang kecewa, ada yang kecewa, tahu. Tapi mereka tetap semangat karena aku tahu ini keputusan berat. Dan kamu harus punya keberanian lebih untuk mengambil ini, mengambil resiko ini, gitu. Jadi aku sih berterima kasih sekali semua teman-teman aku. Juga bukan mendukung keputusan aku karena mereka membenarkan hijab atau tidak ya. Bukan karena itu, tapi mereka tahu apa yang aku alami, gitu. Mau tak mau, teka-teki besar pun mencuan. Apa yang terjadi dengan Rina Nose sehingga memutuskan untuk melepaskan hijab? Jika sempat dikebarkan patah hati pasca gagal menikah dengan Fahrul Razi sehingga memutuskan mengenakan hijab, maka kini ada alasan apa yang membuat Rina Nose memutuskan untuk melepaskan hijab yang sudah satu tahun lebih dikenakannya? Benarkah karena tak kunjung menikah pasca gagal menikah dengan Fahrul Razi, Rina jadi patah arang dan melepas hijab. Jawaban Rina Nose pun mengejutkan. Pokoknya kalau alasan mah, udah saya aja nih yang tahu, gitu. Udah itu aja, karena kan ini tuh sebenarnya kan urusannya hati. Sebenarnya semuanya ada di hati. Agama itu sejatinya untuk memberikan ketentraman, kedamaian. hati, gitu. Kedamaian batin, ketentraman. Bukan menimbulkan rasa takut dan menimbulkan rasa terancam. Nah kalau untuk saat ini saya melihatnya netizen-netizen yang merasa telah melakukan syariat agama dengan baik, justru malah membuat saya takut, membuat saya terancam. Jadi kayak kok seperti ini, saya kayak jadi bikin apa ya, seolah-olah, wah kamu bakal berdosa. Saya kecewa, saya tidak suka lagi sama kamu. Seolah-olah saya melakukan sebuah kesalahan yang akan ada di pengaruh bagi ini. Pergolakan batin yang berujung Rina Nose melepas hijab itu pun seolah menambah panjang. Catatan kisah selebriti yang mengejutkan publik dan mendulang heboh pro-kontra karena mendadak melepaskan hijab dengan alasan yang masih misterius hingga kini. Jika pesinetron Sinta Bahir sempat mengebohkan publik karena melepas hijab yang dikenakannya usai bercerai dari sang suami kedua, maka lain halnya dengan artis Marsyanda yang melepas hijabnya saat rumah tangganya dengan band Kasyafani Karam. Bahkan hingga kini, Marsyanda masih kerap menuai pro-kontra haters yang kecewa dengan keputusan mantan artis cilik tersebut melepas hijab. Jujur ya, sampai sekarang masih kurang nyaman dengan orang-orang yang kayak, Cah, lo tuh banyak dihujat. Cah, lo gimana? Aku tuh kayak, itu resikonya. If I wanna be an honest person, dan aku udah tau resikonya bakal kayak gini. So, stop keep mentioning it ke aku. Well, because I've been dealing with that juga, and I'm doing my best every time. Dan I get to the point dimana kayak, ya haters bakal ada di sana. Maksudnya, dengan adanya, dengan sosial media dan internet tuh ditemukan di bumi gitu ya. Ibaratnya yang namanya pro-kontra tuh makin akan keras suaranya. Itu udah hal yang, udah lah kenapa dipusingin. Dan kini, Rina Nose pun seolah menyalip Marsyanda, mendulang pro-kontra publik atas keputusannya melepaskan hijab. Tak main-main, Rina bahkan mendapatkan lebih dari 300 ribu reaksi di sosial media saat Rina memasang potret dirinya dengan rambut panjang, lengkap dengan status penjelasan tentang pergolakan batinnya yang kini telah berubah, tak lagi mengenakan hijab. Oh, aku gak tau, gak tau. Pokoknya yang jelas aku cuma menjaga etika berpakaian santun itu aja. Bagi yang mau kecewa, silahkan kecewa. Kecewalah seperlunya gitu. Jangan sampai kekecewaan itu memupuk menjadi kebencian yang akhirnya bisa menimpakan musibah kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain, kepada saya gitu. Maka yang demikian itu lebih baik gitu aku. Maksudnya gitu, jadi supaya mengajak orang meskipun apapun yang dialami orang lain tetap berpikir positif aja. Sekali lagi aku mohon maaf untuk semua penggemar-penggemar aku yang merasa kecewa karena aku melepas hijab aku. Kalau masih ada manfaat baik yang aku berikan, silahkan diambil. Kalau tidak, tinggalkan saja. Selamat ulang tahun saya ucapkan kepada Hotshot dan tim ulang tahun ke-17 yang pasti sangat menyenangkan, Sweet 17. Terima kasih untuk sudah menemani pemirsa SCTV dengan setia dan sudah menjadi salah satu infotainment yang terbaik di Indonesia selama 17 tahun terakhir. Saya berharap supaya bisa terus lanjut yang panjang, ratingnya tambah bagus, dan terus menjadi infotainment nomor satu di Indonesia untuk SCTV. Terima kasih. Meninggalkan pergolakan batin Rina Nose, inilah kehebohan Angga Putra saat membuat kue. Angga yang mengaku tak bisa bersikap romantis, meski sudah hampir satu tahun menjalin cinta dengan Fasa Waroka. Ditantang oleh Cesar Hito untuk membuat kue dengan sang kekasih yang bertepatan dengan momen ulang tahun Hotshot yang ke-17. Lantas seperti apa keseruan Angga yang baru pertama kali membuat kue? Dan seperti apa pula potret kemesraan Angga ketika bekerja sama dengan kekasihnya saat membuat kue. Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi.